hai 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 semuanya saluran channel aku Tania seperti kalian lihat di judulnya finally aku bikin skincare rutin aku yang kayak wacananya tuh udah dari tahun kemarin tapi baru banget aku bisa bikin sekarang hari ini aku bakalan share skincare rutin aku apa aja dan di tengah-tengah video nanti akan ada update body care dari aku so ya mungkin aku nggak mau lama-lama lagi aku akan kasih tahu semua produk yang aku pakai tapi sebelum itu aku akan kasih tahu jenis kulit aku jenis kulit aku adalah acne prone berminyak dan yaudahlah komplit banget nggak sih pada dasarnya sih aku oily skin gitu ya tapi kan oily skin itu identik sama big pores gitu atau pori-pori besar terus juga gampang jerawatan jadi kayak bener-bener komplit dan juga banyak hiperpigmentasi di kulit aku jadi kelar oke langsung aja kita ke skincare rutin aku aku akan urutin sesuai pemakaian skincare rutin aku kalau lagi malam hari jadi langsung aja untuk yang pertama kalau aku lagi makeupan berat gitu yang kayak bener-bener full makeup aku biasanya selalu pake si teng-teng ini biore cleansing oil aku udah pake sering banget ini lihat aja ini aku udah purchase berkali-kali dan ini tuh cleansing oil pertama aku kalau nggak salah ya jadi karena dia nggak bikin kulit aku breakout dan aku juga males ya kalau misalnya aku nemu yang cocok tuh biasanya aku langsung pake terus-terusan gitu dan dia nggak ngasih efek jelek sama sekali kayak di muka aku jadi langsung aja aku repurchase terus kayak gitu buat kalian yang punya kulit sensitif yang nggak cocok sama wangi-wangian mungkin ini kurang cocok buat kalian karena wah ada wanginya gitu dan menurut aku sih wangi enak ya wanginya tuh kayak wangi-wangi apa sih manis-manis gitu pokoknya susah deh yang dijelasinnya pokoknya kayak wangi buah-buahan gitu bener nggak sih? ya nggak? pokoknya kayak gitu ini aku pake kalau misalnya aku lagi makeupan yang full makeup gitu selanjutnya kalau misalnya aku udah pake Biore Cleansing Oil ini kalau misalnya aku lagi full makeup aku pake Micellar Water ini dari Garnier Micellar Water kayaknya kalian udah tau semua produk ini karena emang dari awal launching aku tuh selalu pake ini bener-bener aku langsung beli waktu itu lagi diskon gede-gedean banget terus aku beli dan cocok sampe sekarang jadi aku nggak pernah ganti lagi ini sebenernya aku pakenya yang 500ml cuma aku mager mau ngambilnya jadi aku kasih tau yang kecil aja jadi aku tuh nyempen yang kecil untuk traveling gitu sebenernya ada yang ukuran 15ml ya atau 50ml aku lupa tapi pokoknya dia ada yang lebih kecil lagi tapi menurut aku ini aja udah travel friendly gitu jadi sering aku bawa kalau misalnya aku lagi berpergian gitu aku mungkin nggak perlu banyak bahas ya karena orang-orang semua udah tau dan dia nggak ada fragrance, dia nggak ada alkohol jadi bagus banget untuk kulit sensitif ini dan ini cocok untuk semua jenis kulit gitu jadi kalau misalnya aku lagi makeup berat dari aku pake Biore aku langsung pake si Garnier ini tapi kalau misalnya aku lagi di rumah aja gitu nggak keluar kemana-mana cuma pake skincare biasa aku nggak pake cleansing oil aku cuma langsung pake ini kayak gitu selanjutnya ke sabun muka sabun muka aku nggak ada yang bisa nebak tadaaa ini set up feel ini udah aku pake dari SMA gitu SMA kelas 2 dan so far masih selalu cocok sama aku aku nggak pernah ada masalah sama ini justru dia tuh bikin kalem kalau misalnya aku tuh lagi ada jerawat gitu aku selalu pake ini banget kayak nggak pernah ganti sekalian aku mau ganti tuh kayak gimana ya aku ngerasa feelnya tuh nggak seenak dia setelah cuci muka gitu dimana dia tuh nggak pernah ngasih kesan ketarik ke muka terus juga dia tuh nggak pernah bikin jerawat aku tambah parah kayak pokoknya calming muka gitu sih dan ini juga aku nggak perlu banyak bahas lagi karena orang-orang udah banyak pake ini gitu loh seru banget kalau misalnya produk-produk yang aku pake tuh mainstream ya karena emang aku kalau udah nemu produk yang bagus ya udah aku pake terus gitu sampai sekarang dan biasanya aku tuh nyari produk tuh yang emang cari aman karena kulit aku sekali lagi itu acne prone terus juga gampang berjerawat kalau misalnya lagi nggak cocok sama produk jadi biasanya aku tuh nyari skincare tuh yang aman aja yang udah banyak orang review terus kayak dimana orang-orang yang kulitnya sama kayak aku cocok ya aku coba kayak gitu terus selanjutnya sesuatu cemuka aku langsung ke toner toner yang aku pake disini adalah dari simple yang namanya simple ini bener-bener simple skincare banget kerja selayaknya toner aja dia nggak ngasih kayak efek mencerahkan atau gimana-gimana kembaliin hidrasi juga tapi nggak terlalu melembabkan juga gitu gimana ya jadi so-so sih sebenernya cuma karena di muka aku lagi-lagi cocok dan nggak bikin breakout jadi aku pake si simple ini gitu dan dia itu nggak ada wanginya juga dan alkohol free juga jadi ini tuh biasanya dipake orang sama orang-orang yang emang kulitnya tuh sensitif gitu buat kalian yang punya kulit sensitif bisa banget pake ini karena dia bener-bener nggak neko-neko ingredientsnya juga nggak macem-macem bener-bener to the point untuk mengambarkan pH di kulit gitu oh ya aku udah pernah ngejelasin tentang skincare rutin kalian bisa cek di video aku sebelumnya disana aku ngasih tau knowledge tentang skincare rutin gitu setelah aku pake toner aku langsung pake essence tapi biasanya aku pake essence tuh malem doang gitu loh essence yang aku pake dari Cosrx yang Snell Mucin aku bilang aku nyebutnya sih Snell Mucin ini masih banyak banget karena sebenernya aku tadinya tuh awal-awal beli yang mini size gitu dan sekarang aku baru beralih ke yang full size dan so far yang aku rasain dari ini dia tuh bagus untuk tekstur muka kulit aku tuh jadi halus setelah pake ini gitu terus juga kayak sedikit memudarin bekas jerawat tapi belum bener-bener signifikan banget tapi lumayan lah pokoknya ini lebih ke tekstur aja sama sedikit-sedikit membantu bekas jerawat gitu oke essence udah selanjutnya ke serum disini serum yang aku pake ada tiga ini tuh mulai dari yang ini dulu kali ya ini tuh ini free green tea seed serum kalo misalnya kalian liat packagingnya beda iya beda karena ini yang kayak travel size-nya gitu yang mini size-nya ini cuma 30ml kayak lucu aja kemarin aku beli yang kecil ya gitu karena yang 30ml aja tuh abisnya lama ya ini adalah serum pertama aku dan aku selalu repurchase berkali-kali udah repurchase berkali-kali maksudnya terus kayak aku ngerasain muka aku tuh gak pernah ada jerawat yang bener-bener gede dan aku udah gak pernah dapet jerawat yang besar-besar banget dan dalam jangka waktu yang lama biasanya kayak ada jerawat yang bengkak banget dan itu hilangnya bisa seminggu bener banget gak sih ya kan terus aku semenjak pake ini dia tuh calming banget terus kayak yaudah mempersingkat pemulihan jerawat aku kalo jerawatan paling kayak 3 hari udah hilang itu tuh udah maksimal banget gue ini tuh cocok untuk all skin types gitu karena dia tuh melembabkan gitu awal-awal pake ini aku tuh kayak ngerasa overfit gitu di muka karena jadinya kayak lembab banget aku takutnya malah breakout-an tapi ternyata gak sama sekali aku bikin breakout sama sekali jadi sampe sekarang masih aku pake karena aku cinta banget kayak aku tuh bener-bener gak bisa kalo gak pake ini gitu loh sekarang selanjutnya ini Snell Trusica di kalian juga udah banyak yang tau tentang produk ini dia itu bagus untuk tekstur acne scar gitu atau blemishes gitu jadi memang kalo di aku sih yang paling aku liat signifikan adalah tekstur mukaku sebenernya aku ada acne scar sebelah sini cuma pas aku pake ini rajin gitu acne scar nya tuh mulai better gitu mulai lebih baik jadi kalo di kulit aku kayak gitu dia tuh lebih cepet ngatasin si bopeng-bopengnya daripada kayak bekas jerawat yang hitam atau merahnya kayak gitu gak ngerti sih kenapa tapi dia bekerja dengan baik di kulit aku cuma dia lebih cepet untuk ke acne scar atau bopeng daripada ke bekas-bekas jerawat yang hitam atau merah jadi aku rekomendasiin banget produk ini buat kalian yang lagi struggle banget sama bekas jerawat yang bopeng-bopeng kayak gitu selanjutnya ini yang baru-baru aku pake tapi aku udah fall in love banget yaitu adalah acne serum dari scarlet aku udah bikin reviewnya aku pakeinnya kalo misalnya aku lagi jerawatan doang kalo misalnya kayak ini nih kayak ini kan aku lagi ada jerawat nih terus aku pakein dia tuh mempercepat lagi lebih mempercepat lagi penyembuhan kayak gitu jadi kalo misalnya aku lagi jerawatan kayak lagi pms gitu dimana jerawatnya tuh lagi banyak-banyaknya panen-panennya kayaknya biasanya aku pake ini kayak ini dan aku gak pake dulu sih ini free-nya gitu karena aku concernnya kan emang bener-bener ke jerawat ya jadi dia tuh lebih cepet ngilangin juga karena kandungannya juga lebih banyak buat jerawat gitu kayak useful banget untuk jerawat by the way ngomong tentang scarlet nih aku jadi pengen ngomongin sedikit tentang body care rutin aku i mean update body care rutin aku jadi kan kemarin aku udah pernah bikin video tentang body care rutin terus juga aku udah pernah review scarlet body care sekarang aku mau update tentang body care aku jadi kan aku seneng banget nih sama produk-produknya scarlet dan aku tuh kayak suka banget sama wanginya dan aku mau setau kalo scarlet itu sekarang ada varian baru yaitu yaitu yang freshie warnanya kuning kayak gini kalo sebelumnya aku pakenya yang si yang si churning sekarang aku lagi nyoba pake yang si freshie dan ide itu wanginya kayak jomelon english peer itu dan wanginya tuh kayak lebih ke citrus gitu aku juga udah bilang di video sebelumnya bahwa semua produk-produknya scarlet itu sama khasiatnya ya untuk varian apapun jadi dia gitu tuh kalian bisa liat as always dia tuh mencerahkan gitu bisa kalian liat ya tapi mencerahkannya juga gak lebih sama sekali yang bukan bikin efek abu-abu gitu terus juga untuk body scrubnya aku juga jadi penasaran banget sama yang pomegrante karena aku suka banget sama sabunnya ya kan pomegrante itu buat kalian yang suka wangi-wangi lebih ke manis gitu kalian bisa coba 3 produk ini dan ketika aku pake mereka aku tuh ngerasa kayak wanginya tuh lebih tahan lama karena kayak semuanya wanginya tuh mirip-mirip gitu loh sama-sama manis gitu dan aku pake tuh kayak disesuaiin sama mood aku kalo misalnya aku lagi pengen wangi yang lebih ke manis aku pake yang 3 itu tapi kalo misalnya aku lagi pengen yang seger-seger yang kayak bikin bangun gitu aku pake 2 ini sebenernya aku udah review juga kalian bisa cek review lengkapnya di video aku yang ini oke kita lanjut ke skincare rutin aku lanjut ke moisturizer moisturizer aku cuma satu one and only si simple ini jadi aku lebih duluan nyobain si simple moisturizer daripada tonernya karena aku jatuh cinta sama si pelembapnya ini akhirnya baru aku coba si tonernya dan dia juga yaudah selayaknya pelembap aja dia kayak gak ngasih efek mencerahkan atau gimana-gimana aku mau ngomongin dari si simple moisturizer ini adalah dia tuh teksturnya unik gitu jadi dia kan bentuknya tuh kayak lotion dan aku awalnya tuh agak curiga gitu kayak ini kok lotion banget kayak pasti bakal lengket banget gak sih di kulit gitu tapi setelah kita apply gini dia tuh bener-bener kayak udah aja melting kayak air terus kayak gampang aja nyerep tuh kayak bener-bener di blendnya juga gak susah gitu dan ingredients yang kurang lebih tuh sama ya kayak no alkohol, no paraben terus juga no animal tested terus yang terakhir dari skincare daily yang aku pake kalo misalnya pagi hari aja yaitu adalah sunscreen dari Skin Aqua aku pake yang UV Moisture Gel for normal to oily skin aku udah pake dari SMA juga barengan tuh pokoknya si Cetaphil sama si Skin Aqua gua tuh bener-bener legend ya di dalam skincare rutin aku aku udah pake sejak SMA lu kenapa aku pake ini? kayak karena dia gak bikin kulit aku breakout lagi dan juga dia gak ngasih white case di kulit aku jadi aku so far sih suka-suka aja dan udah deh itu yang daily sekarang aku mau ngasih tau yang mingguan perawatan mingguan aku aku punya 3 masker aku tuh pencinta clay mask dan ini ada 3 masker di depan aku sekarang yang dimana ingredientsnya tuh mirip-mirip kayak aku gak ngerti semuanya itu tuh kayak berbahan dasar clay charcoal gitu-gitu bahas dari yang pertama ini Innisfree kayaknya semua orang udah tau yah Innisfree Super Volcanic for clay mask yang dua kali dia bukan clay mask yang ringin yang ngencengin banget dia tuh lembab gitu loh tetep lembab bahkan kalo mau dipake selama apapun dia gak bakal keras di muka gitu aku udah repurchase berkali-kali untuk yang Innisfree ini karena emang dia bagus-bagus aja di kulit aku dan cukup deep cleanse juga pori-pori aku minusnya untuk jerawat tuh dia gak ngarusan sekali kayak dia fokus untuk ngebersihin pori-pori aja sih sebenernya kalo misalnya lagi ada jerawat ya dia gak bakal nyembuhin juga dan gak akan memperparah juga terus selanjutnya ini si mungil banget sebenernya ukuran asutnya gak segini ini di body shop Himalayan charcoal itu mirip banget sama si ini kalian aku bahas ini ya ini tuh dari Luxe Crime yang charcoal mint matte mask mereka berdua ini tuh mirip kenapa? aku kalo pake ini di satu seluruh muka muka aku tuh jadi agak ketarik love head gitu kadang bisa bikin bagus kadang kayak ngemesin jerawat tapi kalo dipake satu muka juga kadang bisa bikin beruntusan gak ngerti sih kenapa mungkin karena kondisi kulit aku yang lagi berubah apa gimana cuma kalo dipake ke seluruh muka dia kadang sometimes bikin jerawatan tapi kadang juga bagus hasilnya jadi bingung sedangkan ini produk lokal bagus banget ya dia itu tuh punya kayak butiran scrub gitu tapi gak harsh sama sekali tergantung kitanya pada saat ngebilas ya gak usah digesek-gesek gitu ya kalo misalnya kalian gak mau scrubnya itu bekerja gitu jadi yaudah cukup aplikasiin aja di muka tunggu 5-10 menit abis itu bilas sensasinya tuh sama-sama yang kayak dingin gitu loh kayak tingling gitu aku suka jadi bikin refresh kalo misalnya seharian kita tuh udah jenuh kayak males banget kayak udah hahh cape banget pake ini tuh ngerasa ke refresh lagi kalo untuk yang last krem ini it's fine kalo misalnya dipakein ke seluruh muka dan dia juga bagus untuk jerawat gitu jadi cepet kering kalo aku lagi jerawatan biasanya aku totol-totol aja di jerawat kayak spot treatment gitu jatohnya terus aku kayak pake 5-10 menit abis itu aku bilas dan jerawat aku cepet kering jadi biasanya aku pake 3 ini ya tergantung mood aja sih udah segitu aja dari skincare routine aku mungkin video kali ini agak panjang makasih banget buat kalian yang udah nonton jangan lupa like, comment, and subscribe semoga bisa menginspirasi videonya semoga bisa jadi referensi buat kalian yang lagi nyari skincare segini dulu dari aku and see you on my next video selamat menikmati ya